Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nirwanto Di video kali ini saya akan kasih cara membuat avatar facebook Nah, avatar facebook saat ini sedang lagi hangat-hangatnya di media sosial Banyak sekali para pengguna facebook menggunakan avatar ini Avatar facebook dapat digunakan dalam membuat komentar, cerita, dan lain-lain Fitur yang dimiliki avatar facebook adalah Bisa untuk membuat profil Diri menjadi identitas kartun, smile, dan stiker animasi Pastikan teman-teman terlebih dahulu sudah update ke facebook Yang terbaru yang belum update silahkan update terlebih dahulu di playstore Lalu buka aplikasi facebook Kemudian tekan simbol 3 garis yang ada di kanan bawah layar Pilih avatar Nah, disini sebelumnya saya sudah pernah bikin avatar ya teman-teman Disini kalian bisa edit dengan cara klik ikon pensil Nah, teman-teman bisa ganti warna kulit Contohnya saya pilih yang ini Lalu untuk rambutnya Bervariasi ya teman-teman Tergantung selera teman-teman Mau yang mana Selanjutnya Selanjutnya warna Untuk warna rambutnya Tergantung teman-teman Mau warna apa juga Saya pilih yang ini aja Lalu bentuk wajahnya juga bervariasi ya teman-teman Tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana Lalu kompleksinya juga bagus ya teman-teman Nah, ini untuk garisnya Kita bisa edit sesuai dengan selera kita Ini makeupnya juga ada ya teman-teman Kalau yang suka ngedit lebih bagus bisa digunakan Ini alisnya Nah, untuk hidungnya Mau peset juga mancung Seserah teman-teman Mau pakai kumis Supaya ganteng juga ada Dan banyak lagi ya teman-teman Nah, jika sudah selesai Klik selesai Ini lagi memuat ya teman-teman Kita tunggu dulu Lalu klik selanjutnya Nah, gunakan avatar ini untuk komentar juga bisa Tapi saya pilih untuk selanjutnya aja Nah, ini adalah avatar Pemerkan avatar baru Anda dengan cara membuat postingan Nah, bagikan kekabar beranda Saya klik lewati aja Oke, teman-teman Sekian tutorial saya hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya